Tahap awal ini, hambatan pertamanya di sini ujiannya. Lalu kita lakukan lobby-lobby ke Dewan Eksekutif dan akhirnya mereka mengatakan setuju untuk dijadikan salah satu pokok bahasan dalam sidang UNESCO berikutnya. Dewan Eksekutif ini yang kebetulan Indonesia kan tahun ini juga terpilih dengan 154 dukungan dari 154 negara. Nah, kemudian setelah sidang di Dewan Eksekutif, kita akan menunggu ini kapan nih agendanya. Nah, mereka kemudian memberikan agenda itu mungkin bulan November baru akan ada sidang. Nah, jadi sampai menunggu November ini kita melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan Kemenlu, dengan UNESCO, dan KBRI Paris. Nah, maka terjadilah sidang. Kita diminta untuk presentasi di komisi legal namanya, legal committee. Itu yang justru lebih berat percobaannya. Karena kan harus mengubah konstitusi ya, mengubah anggaran dasarnya, mengubah undang-undang dasarnya UNESCO gitu. Karena kalau setuju harus menambahkan nama bahasa Indonesia kan di situ gitu. Nah, dan saya 24 menit gitu ya di uji gitu oleh komisi legal kemarin di Paris, tanggal 8, dan Alhamdulillah, 8 November, Mas. Nah, Alhamdulillah pada saat diskusi di uji itu di komisi legal, 24 menit ya lulus gitu lah. Dan mereka mengatakan, oke kami setuju untuk meneruskan ini ke sidang pleno. Terima kasih.